Oke, ini ada deretan angka 38, 39, 40, 39, 41, 43, 40, 43, 46, dan berapa lagi 3 angka lanjutannya Oke, kalau banyak kayak gini, kita langsung curiganya itu Bertama, apa, sorry, loncat ya Coba 38 ke 40, coba loncat 1 ya, terus 41, terus 40, 46 Nggak beraturan kan? Kenapa? Ini tambah 2, tambah 1, kurang 1, tambah 6 Nggak beraturan Coba kalau kita loncat 2 38, 39, 40, nah ini kan tambah 1, tambah 1 Berarti harusnya di sini juga tambah 1 ya Jadi, 38, 39, 40, berapa lagi? Loncat 2 ya Jadi harusnya 41 Yang depannya 41 cuma E ya Jadi pasti jawabannya E Tapi sebagai latihan, kita lanjut nih Coba, ini 39, ini 41, ini 43 Berarti ditambah 2 kan? 39 ke 41 kan tambah 2 Loncat 2 ya 41, kalau loncat 2 kan ke 43 nih, ditambah 2 Berarti 43 tambah 2 berapa? 45 Pas kan? 41, 45 Oke, kita lanjut Sebagai latihan aja ya 40, loncat 2 berarti 43 dong Loncat 2 berarti 46 46 Ini tambah 3, tambah 3 Berarti 46, tambah 3 berapa? 49 Pas kan? Oke, singkat pilihan yang tepat adalah yang Yang E Simple ya Nah, ada deret angka lagi 31, 32, 36, 37, 46, 47, 66, 67, dan berapa lagi? 2 ya 2 angka lanjutannya berapa? Oke Coba, kalau kita lihat Ini kan lumayan banyak nih ya Coba loncat 1 ya 31 ke 36 kan ditambah berapa? Tambah 5 Ya Terus 36 ke 46 ditambah 10 Ya Terus 46 ke 66 ditambah 20 Jadi, tambah 5, tambah 10, tambah 20 Jadi, coba kita tulis ya 31 36 46 66 Berapa lagi? Ya Coba Ini kan ditambah 5 Ini ditambah 10 kan? Ini ditambah 20 Coba lihat nih 5 kali 2 10 10 kali 2 20 Berarti 20 kali 2 berapa? Jadi, disini ditambah 40 66 ditambah 40 berapa? 106 Yang 106 cuma C Berarti, kalau pas testnya langsung aja C Tapi, buat latihan Kita lanjut Ini 32 Terus 37 Terus 47 Terus 67 Polanya sama juga nih ya Ini tambah 5 Ini tambah Berapa nih? Tambah 10 Ini tambah 20 Berarti, harusnya Tambah berapa? 5, 10, 20 Jadi, 5 kali 2 10 10 kali 2 20 20 kali 2 40 Ini ditambah 40 Berapa? 67 Tambah 40 Itu 107 Ya Sehingga Pas ya Atau sebenarnya Polanya gini aja Solusi lainnya nih ya Gampang kok liatnya Jadi gini 31, 32 Ya kan? 36, 37 Berurutan kan? 46, 47 66, 67 Jadi, pasti yang berurutan Yang berurutan cuma ini nih 106, 107 Bisa dengan cara seperti itu ya Jadi, tanpa Seperti ini pun gak masalah ya Coba 31, 32 36, 37 46, 47 66 67 Lihat yang Berurutan Ya Lihat aja yang berurutan Oke Oke, pilihan yang tepat adalah Yang C F, E, D G, H, I L, K, J Terus 2 huruf berikutnya apa? Ya Yang ditanya 2 huruf berikutnya Caranya Kalau Seri huruf kayak gini Kita tulis aja Abjat A, B, C, D Sampai Z Terus 1, 2 Kasih urutannya ya Seperti itu biasanya Tapi sebenarnya Kalau disini Kita jeli melihat Polanya ini Coba kita lihat nih Lihat nih Kan D, E, F Ya kan? Hitung ke Kiri Terus ini G, H, I Hitungnya ke kanan Terus ini J, K, L Ya J, K, L Hitungnya ke Kiri Berarti Ke kanan lagi Setelah L apa? M N Hitung ke sana ya O Kalau dilanjutkan ya Terus Nanti P K R Ya Kalau dihitung ke Kiri Tapi yang ditanya 2 lanjutannya Berarti jawabannya adalah M N Yang B Oke yang B Oke Simple kan? Jika X kuadrat Sama dengan 75 Dan 2Y Sama dengan 21 Maka Gimana hubungan Antara X dan Y A X lebih dari Y B X sama dengan Y C X kuadrat Lebih dari Y kuadrat D 2X kurang dari Y E 2X lebih dari Y Oke Yang paling gampang Kita cek benar Salahnya adalah Yang C Kenapa? Coba Karena disini Udah ada X kuadrat Tinggal kita cari Y kuadrat Kan gini 2Y kan sama dengan 21 Berarti Y sama dengan Karena 2 ini Pengali Maka pindah ruas jadi Pembagi Jadi 10,5 Kita hitung Y kuadratnya Ambil aja ini 10 Kalau dikuadratkan jadi 100 Karena yang kita kuadratkan itu 10 Kita misalkan aja Berarti Ini kan 100 ya 10 kuadrat Artinya pasti Y kuadrat lebih besar dong Karena kita Ambilnya 10 kuadrat tadi ya Oke Coba Y kuadrat Harusnya lebih besar dari 100 kan Sedangkan X kuadrat Sama dengan 75 Artinya Y kuadrat harusnya lebih besar dari X kuadrat Bukan X kuadrat Lebih besar dari Y kuadrat Karena X kuadrat sama Y kuadrat Beda nilainya Pasti X tidak sama dengan Y Salah juga Ya Terus Karena Y kuadrat lebih besar daripada X kuadrat Kalau diakarkan Udah pasti Lebih besar Y nya ya Karena Y ini udah pasti 10,5 Kalau ini kan masih ada kemungkinan Plus min Plus kalipun Pasti X kurang dari Y Ini berarti salah juga Berarti tinggal kita cek Dua pilihan ini Oke Gini Kita cari aja nilai X nya X nya Kan X kuadrat kan sama dengan 75 75 boleh dong Ditulis 25 Dikali 3 Diakarkan aja X sama dengan Akar dari 25 itu 5 Dikali Akar dari 3 Akar dari 3 Itu 1,7 Kalau akar dari 2 itu Sekitar 1,4 Ya Berarti ini kali aja 1,7 Berarti berapa nih 8,5 Coba Kita lihat Kalau dikalikan 2 ini Pasti lebih besar dari 10,5 Iya enggak Artinya 2X Pasti lebih besar dari Y ya Kalau dikali 2 ini kan 17 Kalau ini 10,5 Berarti yang benar adalah Yang E Oke Pilih yang tepat adalah Yang E Perbandingan jari-jari 2 buah lingkaran Adalah 3 berbanding 2 Berapakah perbandingan Keliling kedua lingkaran tersebut 2 berbanding 3 B 3 berbanding 2 C 3 berbanding 3 D 4 berbanding 3 E 3 berbanding 4 T Ingat aja bahwa Rumus keliling lingkaran itu Rumusnya adalah P Kali D Atau 2P Kali R D ini Diameter R ini Jari-jari Oke Kita langsung aja Hitung Keliling Kedua lingkaran ini 3 berbanding 2 ini Sebenarnya bukan nilai real ya Tapi enggak apa-apa Kita anggap sebagai nilai real Kenapa? Karena ini Pertanyaannya Pilihannya juga dalam bentuk perbandingan Tapi kalau ditanyakan nilai luasnya Bukan dalam bentuk perbandingan Enggak boleh kita Anggap ini sebagai nilai real Itu yang harus dipahami ya Oke Kita hitung aja Keliling Lingkaran pertama 2P Kali R R nya Kita anggap 3 Kali 3 Keliling lingkaran kedua Itu 2P R R nya adalah 2 Oke Kan kita mau bandingkan Ini kan sebenarnya mau banding ini Namanya perbandingan Mau membandingkan Abaikan yang sama Kenapa? Karena ngapain kita bandingin hal yang sama ya Coret aja nih 2P Udah Berarti 3 berbanding 2 Sehingga pilihan yang tepat adalah yang Yang B Oke Yang B ya Semua guru dapat mengajar Pak Ogah adalah guru Oke Disini udah dikatakan Semua guru dapat mengajar Kalau udah dikatakan Semua guru dapat mengajar Siapapun gurunya Apakah itu Mengajar mata pelajaran yang berbeda Ataupun satuan pendidikan yang diajar itu berbeda Ataupun orangnya sekalipun berbeda Pasti bisa mengajar Karena udah dikatakan Semua Kalau semua Tanpa terkecuali Oke Jadi Yang ditanyakan Kesimpulannya Pak Ogah pasti bisa mengajar B Pak Ogah sudah tidak dapat mengajar Karena Sudah tua Disini gak Dibahas masalah tua Masalah usianya gak ada ya Pak Ogah sebentar lagi pensiun Gak ada Bahas tentang pensiun Pak Ogah belum tentu dapat mengajar Tidak dapat ditarik kesimpulan Jadi gini Semua guru dapat mengajar Jadi guru ini semua guru Pasti dapat mengajar Berarti Semua guru tanpa terkecuali bisa mengajar Nah guru ini kan banyak nih Apakah itu Berdasarkan mata pelajaran yang diajar Ataupun tingkat pendidikan yang diajar Ataupun orangnya Nah salah satu dari guru ini adalah Pak Pak Ogah Artinya Pak Ogah bisa mengajar dong Jadi Pak Ogah pasti Bisa mengajar Sehingga pilihan yang tepat adalah Yang Yang A Oke yang A Berapa hasil dari X sama dengan 1 Kurang 2 Kurang 3 Tambah 4 Ditambah 5 Kurang 6 Kurang 7 Tambah 8 Seterusnya sampai 200 Oke Pilihannya 0 50 100 200 400 Oke Jadi gini Kita coba lihat Ini kita kelompokkan 44 nih Kita curiganya Kelompok 44 Kenapa coba Min Min Plus Kalau ini Min Min Plus ya Oke 1 kurang 2 Itu kan Min 1 Min 1 kurang 3 kan Min 4 Tambah 4 0 Ya enggak 5 kurang 6 Min 1 Min 1 kurang 7 Min 8 Tambah 8 0 juga Artinya Dikelompokkan 4 4 Hasilnya 0 Nah Kalau dari 1 sampai 200 Pas kan Dikelompokkan 44 Jadi sebelum 200 Ini ada 3 Dan pas banget Kelompoknya Maksudnya Bahwa 200 Ini bukan Angka yang lebih dari Ketika dikelompokkan 44 Berarti ini 0 juga 0 tambah 0 Tambah 0 Seterusnya Pasti sama dengan 0 Lebih simple kan Oke Pilihan yang tepat adalah Yang Yang A Jumlah 100 Bilangan asli pertama Adalah 5050 Maka 101 Tambah 102 Tambah 103 Seterusnya Sampai 200 Sama dengan A 15.050 B 132.050 C 11.050 D 10.050 E 9.050 Oke Sebenarnya ini Kuncinya ya Ini kuncinya nih Oke Coba 101 Boleh dong kita tulis 100 Tambah 1 100 Ditambah 1 Terus 102 Ini 100 Ditambah 2 103 Ini 100 Ditambah 3 200 Ini 100 Tambah 100 Ya Ini kan seterusnya nih Ini kan ditambah Ditambah Coba Kalau kita lihat Yang ini nih 1 Ditambah 2 Tambah 3 Seterusnya Ambil yang belakangnya ya Tambah 100 Itu kan sama aja dengan 100 Bilangan Asli pertama Jumlah 100 Bilangan asli pertama ini Berarti udah tau dong Hasilnya yang 1 tambah 2 Tambah 3 Sampai 100 Ini 5050 Coba lihat 100 ke 1 100 ke 2 100 ke 3 100 ke 100 Ada berapa 100nya Ada 100 Buah 100 Berarti 100 Kali 100 100 kali 100 Ini berapa 10.000 10.000 Ditambah 5050 Berapa 15.050 Oke Sehingga pilihan yang tepat Adalah yang Yang A Oke Yang A ya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.